Tepatnya memberikan penghargaan kepada kami ya, jadi kami harus lebih berinovasi lagi dan tentu saja ini tidak bisa lepas dari dukungan konsumen kami di Indonesia, gitu kira-kira. Kemudian kalau kita melihat dari strategi bisnis Vivo yang bisa mengambil pasar ponsel di Indonesia ini kira-kira dapat dielaborasi strategi seperti apa sebenarnya yang dijalankan oleh Vivo sendiri? Sebenarnya gini, kalau bicara strategi, strategi Vivo adalah konsumen, consumer oriented strategi. Jadi kita mengintegrasi melalui riset konsumen dengan inovasi teknologi oleh R&D kami, jadi kami tidak hanya melihat secara fitur saja, tetapi kita juga melihat bagaimana desain yang menarik dan juga kami menghadirkan semua yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, gitu loh. Nah ini terbukti dari beberapa produk kami yang memang menjadi unggulan seperti Vivo V5, Vivo V15 kemarin yaitu dengan pop-up kamera, dan V17 Pro dengan dual pop-up kamera, dan yang terbaru kemarin baru luncur, tanggal 20 November kemarin, S1 Pro, gitu loh dengan diamond shape kamera, gitu. Nah kemudian kalau dari, ini masih dari sisi strategi, kalau kita melihat perkembangan ponsel yang ada di tanah air kita, ini sepertinya memang banyak dipergunakan oleh milenial sendiri. Nah dari sudut pandang Anda ini kira-kira melihat pergerakan dan juga tren daripada ponsel smartphone di Indonesia ini seperti apa sebenarnya? Jadi gini, fokus kami sebenarnya bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat, gitu loh. Jadi market kami seperti apa, dan juga kan market Indonesia sangat segmented ya sekarang ya, jadi banyak sekali layer segmentasinya. Jadi kami harus lebih smart, lebih cerdas lagi untuk melihat kebutuhan mereka masing-masing, needs and wants-nya seperti apa. Nah dari situlah kami melakukan research dan hasilnya itu adalah produk-produk yang sekarang saat ini ada di pasaran. Nah ini kalau kita melihat dari sisi pangsa pasarnya kembali, karena dari survei IDC sendiri mengatakan Vivo di peringkat kedua, tapi kalau dari sudut pandang Vivo sendiri ini sebenarnya adakah data yang dihimpun oleh Vivo sendiri ini melihat pangsa pasar yang diambil di Indonesia? Jadi gini, pasar di Indonesia seperti yang saya bilang tadi bahwa sangat layer sekali ya segmentationnya. Jadi memang sampai pada tahun ini yang paling besar adalah mid-range to high. Nah inilah yang kami coba grab melalui produk-produk kami seperti kami launching produk S1 Pro terbaru. Nah jadi market ini sangat besar sekali bahwa kita mau meraih bagaimana produk kami bisa mencuri perhatian di segmentasi tersebut. Dan sepertinya memang sudah tercermin ya dari beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga di luar Vivo sendiri. Nah ini kalau kita melihat dari sisi trendnya juga dan juga sisi bagaimana pangsa pasar di Indonesia, dari Vivo sendiri sebenarnya yang banyak menggunakan itu kira-kira segmentasi yang mana? Apakah lebih ke umur yang lebih muda atau umur yang milenial atau seperti apa dari sisi Vivo? Jadi sekarang pasar lebih saturnatif gitu loh. Jadi kita hadir dengan beberapa produk misalnya ada segment yang mungkin lebih suka dengan performance yang bagus, performance smartphone yang bagus. Nah kita hadir dalam seri kami yaitu Z-series. Nah kalau untuk fitur-fitur yang sangat inovatif sekali dan bagi mereka yang sudah sangat advance mengenai teknologi, kita hadir pada V-series kali ini.